Aparat Kodim 0503 Jakarta Barat menggerpek lokasi penimbunan 12 ton solar bersubsidi di kawasan kembangan selatan Jakarta Barat. Pelaku mencari keuntungan dengan memanfaatkan selisih harga solar subsidi untuk dijual kembali ke kalangan industri. Terbongkarnya praktek penimbunan 12 ton solar bersubsidi di kembangan selatan Jakarta Barat berawal dari kecurigaan anggota Babinsa Koramil Kembangan yang melihat ada mobil box bolak-balik kelapahan milik Sudin Kebersihan Kota Jakarta Barat. Mobil box ternyata sudah dimodifikasi untuk menyimpan solar dan kemudian dipindahkan ke truk tangki penampung. Solar bersubsidi seharga Rp5.150 per liter dijual di kekalangan industri alat berat dengan harga Rp8.500 per liter. Lebih murah dibanding harga resmi Pertamina yang dijual Rp15.500 per liter. Rp5.150 kan kalau dipom. Terus abang jual lagi kemana? Ya kalau jualnya sih ngacak, istilahnya siapa yang perlu kita kirim siapa yang perlu kita kirim. Seperti apa bang? Salah satunya istilahnya kayak proyek yang ada alat-alat beratnya, kan dia nggak mungkin beli ke pom kan. Makanya kita tawarin nih, ada barang, mau nggak? Mau kita kirim. Ternyata dari box ini ada dipindahkan bahan bakar ke tangki. Setelah ditelusuri ternyata box ini di dalamnya dimodifikasi seperti ini, dimodifikasi dengan tangki bahan bakar. Dari situlah mereka, dia laporkan kepada kami, kepada saya. Kemudian saya perintahkan dan unit intel untuk melaksanakan pengamatan lebih jauh. Ternyata betul di sini ada praktek ilegal penimbunan BBM solar. Petugas mengambangkan tiga unit mobil blok berisi solar serta dua unit tertengki. Kasus diserahkan ke Pores Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, Ainews melaporkan.